bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku inilah kronologis awal bagaimana saya merakit mesin RO2000GPD automatic menggunakan ROC2015 sebagai autoflosing dan TDS meter ya ini adalah rangkaian dari kumpulan beberapa video ketika saya memberikan update terbaru kepada pemesan saya bagaimana cara saya merakit dan ketika proses perakitannya agar pemesan saya bisa dapat selalu mendapatkan kabar terbaru dari apa yang mereka pesan kepada saya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ini pemipaan sudah selesai insyaallah besok tinggal pemasangan hari ini malamnya nanti tinggal pemasangan kabel besok insyaallah sudah bisa dites dan diuji baik pak ya insyaallah besok kabar terbaru ini membran yang akan kita masukkan di membrannya baru karetnya di bawah ya pak akan memasukkan ya membrannya baru tidak ada cacat ya itu plastiknya pak nah itu tadi bungkusnya nah ini cara masukkannya adalah yang karet hitam di bawah ya pak yang karet hitam di bawah lu sorong kemudian kita putar sedikit ke bawah sampai padat oke baru di kunci oke pak ya membrannya sudah masuk ya pak ya bismillahirrahmanirrahim pak firman ini mesin RO2000GPD nya sudah selesai nah sepintas saya ingin menjelaskan cara mengoperasikannya ya jadi disini ada MCB box nah disitu ada MCB 10A nah ini adalah sentral sentral nah jadi ketika bapak nyalakan ini lampu kuning menyala dan ozon juga langsung menyala ozon nanti tinggal bawa buka dari sini dia pakai temer ya nah kemudian mesin error ini bisa auto dan otomatis jadi kalau kita mau buat auto ini dua selector suite kita pindahkan kemari ya kalau kita buat ke tengah dia mati semua nah kalau kita mau buat auto dia putar ke kiri semua dan ini kita pecat tombolnya oke nah mikrocontroller akan mengontrol 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 mesin ya mana yang dulu dinyalakan dia lagi blushing ya oke setelah blushing dia akan posisi RO ya jadi ini posisi otomatisnya pak jadi sebelum bekerja dia blushing dulu dia cleaning dulu ya dia bilas dulu membernya kemudian nanti sudah normal dia akan mati nah ketika bapak emergency kalau ada masalah bapak bapak boleh matikan dari sini ini adalah untuk mematikan mikrocontroller bapak putar maka dia akan matikan satu-satu pak langsung dimatikan semua oke ya nah kalau pun misalnya bapak darurat dan ingin lebih cepat dari itu maka ini putar aja begini langsung mati ya nah bagaimana proses manual misalnya tangki lagi penuh kita ingin cuci membran atau apa ya kedepannya atau ingin testing salah satu bawah karet putar aja ini yang kiri pompa cuki yang bawah nah yang di atas yang sebelah kanan ini pompa atas pompa utama ya jadi seperti itu oke nah perawatannya juga mudah kalau misalnya ada permasalahan atau ada hal-hal yang kerusakan bapak tinggal beli relay ini aja harganya satu sekitar 40.000 nah ini insya Allah relay nya kita kasih yang kuat ya jadi tahan panas ya oke nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ketika barangnya sudah ada di tempat bapak saya akan videokan nah malam ini rencana transaksi untuk diskon dilakukan di indakarku tapi mungkin pengiriman barang pak ini adalah kabel dua kabel ini adalah untuk radar tangki baku dan tangki hasil ya pak nah kalau yang ini pak yang ada potongan potongan satu ini pakai letang potong ini adalah untuk ke radar tangki hasil ero pak ya ini untuk ke radar tangki hasil ero kemudian yang ada dua potongan ini ada yang dua potongan ini pak ini untuk ke radar tangki baku ero jadi tangki baku yang mau dihisap oleh mesin ero ini dipasangin radar pak tapi radarnya nanti dipasangnya itu di posisi B1 dengan B2 ya jangan di A1 A2 agar ketika akhirnya habis nanti mesin ero akan mendeteksi bahwasannya airnya habis dia akan matikan mesin kalau yang ini ketika air ero penuh dia akan matikan mesin ketika kosong dinyalain jadi biar mesin ero pintar ya pak kemudian ini pak ini adalah stop run bypass ketika bapak hendak mencuci membran jadi ketika siap mencuci membran itu bapak kunci ya kalau mencuci membran itu dibuka agar obat tidak melalui selenoid oke itu aja pak mungkin yang vital nanti di lapangan kita akan pandu bapak bagaimana cara menginstalasikannya oke sedangkan untuk ozon ya pak ozon kan di depan ya pak nah ozon ini selangnya ini nanti bapak pasangkan ke tangki hasil euro pakai timer aja kalau misalnya itu 1000 liter maka 30 menit itu mesin eronya eh apa ozonnya dinyalain ini ozon 30 menit untuk 1000 liter kenapa tidak dipasangkan otomatis tidak bisa pak karena ozon ini kadang-kadang fungsinya ada yang mau diletakkan di tangki stainless ada yang di pengisian botol nah ini juga nanti kalau bapak apa arahannya saya akan kasih tahu ini selangnya saya masukkan ke dalam rangkaian mesin selamat 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 menikmati